Perbandingan antara dana transfer dari APBD Murni 2018 dan APBD Perubahan 2018 mengalami penurunan, yakni dari 1,76 triliun menjadi 1,27 triliun, yang artinya terjadi penurunan sebesar 48,3 miliar rupiah. Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Tabalong sekaligus anggota Badan Anggaran DPRD Tabalong Jurni meminta kepada pihak eksekutif untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari berbagai sektor, serta pemanfaatan perusahaan daerah di Tabalong untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kami memintakan kepada pihak eksekutif, bagaimana kita menggalik potensi, artinya ada hasil-hasil pendapatan asli daerah yang ada di Kabupaten Tabalong, seperti perpakiran, bahkan kami menekankan kepada pihak eksekutif, artinya supaya perusahaan daerah yang ada di Kabupaten Tabalong itu betul-betul dijalankan. Karena kami yakin dengan perusahaan itu jalan, jangankan 48,3 miliar rupiah yang mau kita cari. Kami rasa di atas 100 miliar pun, insya-sya kita bisa menambah pendapatan asli daerah kita. Selain itu, jurni sependapat dengan pihak eksekutif dengan adanya penghematan di berbagai kegiatan yang tidak mendukung langsung dengan prioritas pembangunan daerah. Serli Nova Arianti, Titi Tabalong, melaporkan.